Intro Sekolah Meningah Atas Negeri 1 Semansa Muara Teweh Deklarasi dan Launching Program Roots Indonesia Program Anti Kekerasan Kegiatan juga dihadiri orang tua siswa dan dilaksanakan di halaman Semansa Senin 20 Desember 2021 Sekretaris Daerah Munglis mengatakan mengapresiasi kepada pihak sekolah yang telah mampu menyelenggarakan acara ini Berharap yang dilaksanakan tidak menjadi seremonial semata, akan tetapi benar-benar dilaksanakan Menurut Sekda, dewasa ini banyak sekali kasus perundungan atau bullying dan kekerasan yang menimpa pelajar sekolah Baik yang dilakukan sesama siswa maupun dari oknum tenaga pengajar Oleh karena itu, sangat besar harapannya melalui momentum deklarasi dan launching program Roots Indonesia Program Anti Perundungan ini Tidak terjadi kasus perundungan atau bullying di Kabupaten Baritau Utara dan khususnya di Semansa I Muara Teweh Dikatakan Munglis, dari 10 sekolah menengah atas yang ada serta dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah Tiga di antaranya justru dari Kabupaten Baritau Utara Dan ini suatu prestasi yang luar biasa Dengan melewati proses yang panjang, tiga SMA di Baritau Utara ini bisa dipilih Sementara itu, Kepala SMA I Muara Teweh, Raji Kinur mengatakan Dilaksanakannya deklarasi Roots Day atau bisa disebut agen anti perundungan yang bertujuan dengan menetapkan 30 orang agen perubahan Akan menjadi motor penggerak di SMA Negeri 1 Muara Teweh, nantinya akan dan harus terjadi zero bully Inilah kuncinya Rezeki Nor, panggilan akrab Kepsek SMA Negeri 1 ini melanjutkan Mereka yang dipilih tersebut telah dilatih selama 2 bulan oleh instruktur Dan mulai hari ini akan bekerja sebagai agen perubahan di SMA Negeri 1 Muara Teweh Sekecil apapun, bullying di sekolah itu harus ditiadakan Inilah tujuan dan kunci dari deklarasi agen anti perundungan ini Dia mengharapkan sebagai salah satu sekolah penggerak wajib melaksanakan kegiatan anti perundungan ini Karena merupakan salah satu program dari sekolah penggerak di samping program-program lainnya Hari ini sudah dideklarasikan di SMA Negeri 1 Muara Teweh Kita akan berusaha tidak ada lagi perundungan sekecil apapun Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memantau sekolah kami Kita harus menularkan dan meredam ke 706 siswa di SMA 1 Muara Teweh Jadi kalau kita bagi satu orang agen perubahan itu harus mendapatkan teman 25 orang Dan 25 orang temannya itu tidak lagi melaksanakan perundungan sekecil apapun di sekolah Di Barito Utara untuk angkatan pertama itu ada 3 SMA yang menjadi sekolah penggerak Yaitu SMA Negeri 1 Muara Teweh, SMA 4 Muara Teweh, dan SMA 2 Gunung Timang Dan wajib melaksanakan deklarasi program anti perundungan ini Karena ini merupakan program inti dari sekian program yang ada di sekolah penggerak Dari Kabupaten Muara Teweh, Mardedi Syarbani melaporkan